Komandan Sektor 22 Citarum Harum, Kolonel Infantri Epi Gustiawan, SIP, mengembangkan industri pemupukan Bios 44, yang dipelopori oleh Kodam 3 Siliwangi. Pengembangan Bios 44 oleh dan Sektor 22, digunakan untuk pemupukan di Subsektor 15, sebagai pusat pembibitan tanaman keras di Sektor 22 Citarum Harum. Kolonel Epi Gustiawan berinisiatif, pengembangan Bios 44 ini, digunakan pula pada praktek penanaman hortikultur, yaitu menanam jagung, sebagai daya guna untuk mengatasi ketahanan pangan, di masa pandemi COVID-19. Kali ini Satgas Sektor 22 Citarum Harum sudah memanen jagung yang kedua kalinya. Menurut Kolonel Epi, bahwa pengembangan Bios 44 merupakan solusi yang tepat, yaitu tindakan mitigasi bencana pandemi COVID-19, Dari segala keterbatasan masyarakat mengakibatkan dampak negatif dari COVID-19, maka solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan, Bios 44 akan membantu meringankannya, bisa digunakan pada tingkat kesuburan tanaman ketahanan pangan. Subsektor pembibitan di Sektor 22, di atas lahan 3 hektare bisa mengembangkan bibir tanaman keras, untuk menghijaukan lahan kritis sebandung raya. Desela-sela itu, merupakan kesuksesan Sektor 22 Citarum Harum, pada pengembangan tanaman hortikultur untuk daya guna ketahanan pangan. Harapan dari Kolonel Epi Gustiawan, hal positif ini bisa dikembangkan di tengah masyarakat, sebagai penopang untuk meningkatkan ketahanan pangan, dengan bekerjasama melalui aparat pemerintah, di kewilayahan masing-masing, supaya bisa bermanfaat bagi masyarakatnya. Citarum Bang! Citarum! Halo! Tetap semangat! Keren! Panen padek! Panen, panen, panen jagung! Siap! Hari ini kita panen jagung yang berada di subsektor 15, di Dago kita ada tempat satu lokasi lahan untuk pembibitan, termasuk untuk kita pemanfaatan fungsi tanaman dalam rangka kegiatan tanaman tangan. Kita panen jagung lah hari ini, dengan kurun waktu yang ada. Kita manfaatkan secara bersama-sama, jagung juga kita inikan kepada warga, tentunya hasilnya. Terus nanam jagung itu kan, mulai dari pembibitan, penyemayah, kegiatan, 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 kegiatan. Kepada warga, masyarakat, semua yang ada bahwa hasilnya pun juga sangat memungkinkan maksimal dengan hasil yang ada. Dengan program bios yang ada itu. Kita terus edukasi-edukasi kemarin juga beberapa minggu yang lalu kita melaksanakan penyiraman bios yang berada di sungai-sungai. Artinya apa? Untuk meletrasi lagi aliran sungai-sungai ya, terhadap ekosistem yang berada di sungai. Semua kita lakukan di tempat-tempatnya kita. Artinya apa? Memang kalau kita melihat dari aspek yang ada para warga masyarakat masih terfokus dengan adanya pupuk atau obatnya kimia ya. Padahal kita mempunyai hal-hal yang bersifat organik yang disitu kita bisa manfaatkan. Karena apa? Terkait juga nanti kalau namanya kita organik kembali kepada alam. Tapi kalau kita sudah berbicara kepada kimia dengan aturannya arat mungkin berbaliknya juga kepada alam juga kepada kita yang akan melaksanakan konsumsi. Padahal di situ kenapa? Hasilnya kan kita konsumsi siwa kita. Kalau kita dari bahan organik yang kita lakukan tentu badan kita itu juga akan berbeda. Tapi kalau dari konsumsinya yang ada dari kimia tentu kan berdampak hal-hal yang berpengaruh pada kondisi saat inilah. Covid lah pada saat ini. Ini kita perlu tindak lanjutin. Tentunya kita ada suatu lokasi pembibitan ya karena kita memitigasi di situ ya terhadap lahan-lahan kritis lah yang di situ perlu kita lakukan dengan adanya kita pembibitan untuk penyemen yang ada dengan jenis-jenis tanaman yang ada. Apakah itu tanam produktif, non-produktif ya nanti pada usia tertentu dan dia siap tanam pada saat sekarang ini kondisi musim penghujan ya kita ini kan kepada warga-warga atau lokalitas di daerah yang merupakan lahan kritis. Contoh mungkin tadi kita melaksanakan kegiatan penanaman di lokasi Cemenyan atau desa Cibadang. Itu kita lakukan di sana. Masalah penanaman di sana lahan kritis. Setahap demi setahap dengan kondisi yang ada dengan program Citarum Harum ya itu tentunya kalau sudah ditanami dengan pohon produktif itu menjadi suatu agrowisata lah tanaman buah padahal di tempat-tempat tertentu ini loh hasilnya. Ya sekarang mungkin kita belum melihat tapi kita sudah melihat peningkatan secara bertahap sudah pemahaman juga ini sudah kita lihat mulai ada komunitas-komunitas yang sudah banyak untuk kegiatan menanam ya. Di lokasi-lokasi lahan kritis sehingga kita melaksanakan kegiatan mitigasi terhadap dampaknya bencana bisa kita lakukan sudah menahan lah disitu dengan apa ya tanaman-tanaman yang kita ini. Sehingga tidak terjadi kekosongan penanaman pohon di lahan-lahan yang sudah gundul yang perlu kita lestarikan dan perlu kita priara. Nah ini salah satu hasil panen kita lihat ya selalu bersama dari mulai bentuk jagungnya isinya juga padat ya bentuk dari warnanya kita lihat segar disini artinya apa? Kita disabilang dengan kita menggunakan bahan-bahan yang serba organik yaitu menggunakan bahan bios yang kita manfaatkan ternyata hasilnya memang lebih jauh dari bahan-bahan yang kita gunakan kimia. Ini satu hasilnya cukup memuaskan dan bisa dimanfaatkan juga secara bersama-sama. Demikian dilaporkan DNNTV kontributor sektor 22 Citarum Harum, Joveina. Citarum Harum. Citarum Harum. Keren. Apa itu dek? Oh ini jagung. Keren. Wah itu mau langsung dikupas ya? Apa-apa? Apa? 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 Www Keren, ya? Bios? Produk siapa tuh? Produk 3 Ohh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton